Sementara itu kebakaran juga melanda kawasan pergudangan di Kosampi, Kabupaten Tangerang, Banten. Dua gudang ludes di lalap sejago merah yang berisikan peralatan kapal dan ban mobil. Asap tebal membubung tinggi dari kebakaran dua gudang peralatan kapal dan ban mobil di pantai Indadadab, Kabupaten Tangerang, Banten. Kencangnya hembusan angin dan banyaknya material plastik membuat api semakin cepat membesar. Dugan sementara api berasal dari gudang peralatan kapal dan menyambar gudang ban yang berada di sebelahnya. Api berhasil dipadamkan setelah tujuh unit mobil dan belasan petugas damkar tiba di lokasi kejadian. Petugas sempat kesulitan padamkan api karena kondisi gudang terkunci dan terbatasnya sumber air. Kesulitan apa? Melihat ini kan bahan bakunya juga dari karet dan plastik. Kesulitannya ini jelas asap sangat tebal. Karena kalau karet terbakar itu asap sangat tebal, yang diwak, gerbangnya, gemboknya yang tertutup rapat, dan yang ketiga sumber airnya cukup jauh. Meski api sudah dipadamkan, petugas terus melakukan peninginan seluruh area kebakaran agar api tidak kembali menyala. Akibat kebakaran dua gudang ini, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sementara aparat Polsek Teluk Naga masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dua gudang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugraha, INews melaporkan.